Komunikasi yang terjadi antara tiga parpol, saya ulangi lagi Nasdem, PKS dan Demokrat bisa semakin baik dan intensif. Selalu ada kemajuan dan progresnya. Saya juga sering ditanya melalui sejumlah juru bicara, bermasuk juga Kepala Bapakumsa, banyak teman-teman media yang bertanya, Demokrat bagaimana? Karena sudah jelas bahwa sikap dan posisi politik Partai Demokrat yang kami sampaikan pada tanggal 23 Januari 2023 yang lalu itu resmi dan tentu itu bukan hanya sekedar test the water, bukan hanya sekedar uji coba saja. Tetapi setelah melewati sebuah proses konsultasi, komunikasi yang intensif antara saya pribadi sebagai Ketua Umum dengan Ketua Majelis Timi Partai Demokrat Bapak SBI dan tentunya masukkan dari berbagai pihak internal kami, baik jajaran di tingkat pusat, daerah maupun kabupaten kota. Kami sepakat bahwa untuk mengusung perubahan yang berbaikan, kita juga harus bisa memberikan ruang kepada Saudara Anies Baswedan untuk bisa menjadi talent presiden atau bakal talent presiden yang juga diakini bisa membawa atau merepresentasi gerakan perubahan tadi. Tentunya kita terus berikutnya. Justru pertanyaan sesungguhnya adalah apa yang dilakukan kami saat ini pada tahapan memfinalisasi, meyakinkan bahwa ketiga partai politik memang benar-benar bisa duduk bersama dalam sebuah visi besar dan tentunya kita semakin intensif berkomunikasi, membangun kemisi dengan Saudara Anies Baswedan karena sejatinya, kesepakatan dan juga kesamaan cara pandang tadi, tadi Pak Surya Palau mengingatkan, bukan hanya ukuran rasional tetapi juga secara eksklusional, secara spiritual. Dan itulah yang ingin kami terus bangun, sehingga mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini juga bisa menjawab apa yang selama ini ditanyakan oleh para media ataupun teman-teman wartawan sekalian.